Intro Shalom teman-teman cewek Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting Dan engkau perlu untuk mendengarkan ini Yaitu cara mengetahui Pria serius atau tidak dengan kata Dan saya berharap apa yang coba saya bagikan ini Ngebantu teman-teman cewek Supaya engkau peka Supaya engkau tajam dalam menilai Apakah pria tersebut serius Atau cuma main-main Dan pesan saya Apabila kamu dapati ternyata dia cuma main-main Jadilah pribadi yang tegas Supaya engkau tidak dirugikan Oke So berikut ini cara mengetahui Pria serius atau tidak dengan kamu Yang pertama Apakah dia memperkenalkanmu kepada keluarganya Atau tidak Jadi kalau pria serius Maka dia wajib memperkenalkan kamu Ke keluarganya Terutama kepada orang tuanya Karena saya dapati beberapa kali saya konseling Anak-anak muda Mereka berpacaran cukup lama Tiga tahun Lima tahun Bahkan Ada yang sepuluh tahun Tapi tak kunjung-kunjung dikenalkan Memperkenalkan Si pria ini Tak kunjung-kunjung memperkenalkan ceweknya ini ke orang tuanya Apa yang terjadi Waktu terbuang Begitu saja Ada yang orang tuanya gak merestui Ada yang akhirnya putus Betapa banyaknya waktu yang terbuang So kalau kamu mau tahu Dia serius atau tidak Maka cek Apakah dia sudah memperkenalkanmu Kepada orang tuanya Atau tidak Itu yang pertama Yang kedua Dia sangat-sangat menjaga Kesucian Ataupun Kekudusanmu Artinya Dia tidak menyentuhmu Sebelum Kalian menikah Dia tidak yang aneh-aneh Saat kalian ngechat Saat kalian telpon Saat kalian video call Apalagi saat ketemu Dia gak aneh-aneh Dia sangat-sangat menjaga kesucianmu Itu cowok yang terbaik Pria yang terbaik Itu tanda bahwa dia serius ke kamu Nah saya gak tahu Teman-teman cewek Apakah pria yang dekat sama kamu Ataupun pacarmu Apakah dia menjaga kesucianmu atau tidak Itu penting banget Itu yang kedua Nah kemudian yang ketiga adalah Dia tidak suka Tidak suka membohongimu Jadi kalau dia serius Benar-benar cinta Maka dia tidak suka membohongimu Maka pertanyaan saya adalah Teman-teman cewek Apakah pria yang dekat sama kamu Apakah dia suka membohongimu atau tidak Kamu sendiri yang tahu Tapi yang pasti Kalau dia serius Dia gak suka membohongimu Dan kalau kamu punya pasangan yang seperti ini Tegas ke dia Kamu gak suka dengan cara dia Ya Itu yang Ketiga Yang keempat adalah Coba cek Apakah dia mendengarkanmu Apa tidak Kalau pria benar-benar serius Benar-benar sayang Maka tidak peduli Berapa jam kamu mau curhat Mau ngomong Dia pasti Mendengarkan Kamunya Sebab ada Pria yang memang Gak suka mendengarkan Dan gak mau tahu Karena memang Dia gak serius Nah saya gak tahu Teman-teman cewek yang dengar ini Apakah cowokmu Atau kamu yang menjalin hubungannya Apakah Dia Mendengarkanmu Apa tidak Tapi yang pasti Tanda dia serius Dia mendengarkan Itu yang Kempat Nah kemudian yang kelima Adalah Apakah dia Bersikap kasar Atau tidak Saya beberapa kali Sok ya Ketika coba Konseling Rumah tangga muda ya Bahkan ada rumah tangga yang cukup Lama Betapa saya Soknya Bagaimana Suami begitu Kasar terhadap istrinya Sampai istrinya ngalami Tertekan Dan saya dapati Tidak sedikit yang kemudian Jadi depresi Kenapa Karena perlakuan tadi Untuk itu Mumpung lagi pacaran Mumpung lagi pacaran Kalau pacarmu Kasar terhadapmu Tegas Mumpung lagi pacaran Kalau sudah menikah Terlambat So Mumpung kalian pacaran Tegas terhadap dia Apakah Dia masih terus Berlaku seperti itu Jadi yang kelima Kalau dia serius Maka dia tidak akan Bersikap Kasar Terhadapmu Itu yang Kelima Yang keenam Apakah Orangnya Jelas Atau tidak Misterius Apa tidak Sebab Banyak pasangan Pasangan muda Yang Si cowoknya ini Tidak jelas Misterius Tidak tahu Dimana rumahnya Tidak tahu Keluarganya Artinya Artinya si cewek ini Tidak tahu Keluarga si cowok itu Tidak tahu juga Si cewek ini Apa yang dikerjakan Si cowok ini Misterius banget Dan tidak jelas Itu hubungan Hanya have fun Hanya senang-senang Mutar-mutar Kayak gitu Dan si ceweknya Tidak tahu Tentang si cowok ini Apapun Tentang si cowok ini Tidak tahu Ini namanya Dia Tidak serius Kalau dia serius Jelas Jelas Keluarganya Jelas Apa yang dikerjakan Jelas Alam Semuanya jelas Transparan Itu Menandakan dia serius Itu yang ke enam Nah kemudian Yang ketujuh adalah Apakah Orang itu Janji Ataupun Perkataannya Itu bisa Dipegang Atau tidak Sebab Banyak Pria Saya Waktu Konseling Ceweknya Cerita Dia Dia janji Ini Janji Ini Sampai sekarang Satu pun Tidak ada Digenapi Janjinya Karena apa Itu namanya Omdo Omong doang Jadi Coba cek Apakah Cowokmu Atau pacarmu Setiap kali dia berjanji Setiap kali dia ngomong Perkatanya Ditepati Apa tidak Kalau dia serius Kalau dia serius Kalau dia serius Apa yang dia janjikan Apa yang dia katakan Ditepati Itu yang ketujuh Nah kemudian yang kedelapan Adalah Apakah dia Memperkenalkanmu Ke teman Temannya Kalau dia serius Harusnya Dia perkenalkan Kamu Ke teman Temannya Kalau kamu Tidak diperkenalkan Ke teman Temannya Ada Apa Ada Apa Apa kamu Tidak berharga Bagi dia Apa dia Ada yang lain Yang coba Dia sembunyikan Ada Apa Yang pasti Kalau dia serius Dia akan Memperkenalkanmu Ke teman Temannya Ke sahabatnya Bahkan Ke keluarganya Dia perkenalkan Itu yang Kedelapan Nah kemudian Yang kesembilan Cara mengutasi Pria serius Atau tidak Adalah Apakah Dia Memprioritaskan Kamunya Atau tidak Satu kali Saya shock Mendengar Ketika saya konsulin Satu cewek Pacarnya Jujur Sama dia Bahwa dia Bahwa pacarnya Lebih Mementingkan Kesibukannya Daripada Pacarnya ini Jadi dia bilang Mulai hari ini Saya minta maaf Tidak akan bisa lagi Aktif menghubungimu Karena saya lagi sibuk Dan saya Lebih memilih Pekerjaan Jadi Si cewek ini Jelas Tidak Diprioritaskan Ini tanda Bahwa dia Tidak serius Kalau cowok Atau pria serius Maka dia akan Memprioritaskan Pasangannya Mau sesibuk Apapun dia Dia prioritaskan Ya Itu yang kesembilan Dan yang terakhir Cara menghubungi Pria serius Atau tidak Adalah Apakah Dia Membicarakan Merencanakan Merencanakan Masa depan Atau tidak Kalau dia serius Dia bicarakan Kapan akan menikah Tahun berapa Bulan berapa Tanggal berapa Bagaimana persiapannya Keuangannya bagaimana Pekerjaannya bagaimana Dia persiapkan Dia rencanakan Ini tandanya Dia serius Nah saya berharap Kesepuluh Cara ini Bisa Teman-teman Cepat pelajari Untuk Mengetahui Pasanganmu Dia serius Apa tidak Saya berharap Engkau jadi lebih Bijaksana Oke Tetap semangat Anak-anak muda Tetap antusias Hari ini Hari yang luar biasa Hari yang penuh Dengan mujijat Dan berkat Berkat Tuhan God bless you